Honda Racing Company sebagai pabrikan paling tersohor di arena MotoGP menjual paket motor production racernya untuk kategori open class kepada tim-tim yang berminat untuk tampil di MotoGP musim 2014. Untuk meyakinkan calon konsumen, HRC mengklaim bahwa paket motornya sangat menjanjikan. Berdasarkan hasil uji coba oleh test rider internalnya, motor ini sangat kompetitif. Bahkan, bisa cukup dekat dibandingkan dengan motor utama tim pabrikan, RC213V. Hmm, sebuah penawaran menarik. Mungkin begitu pikir pada tim yang tertarik membeli. Tanpa banyak mereka pertimbangkan, bahwa sang test rider itu adalah seorang pembalap alien dengan skill dan teknik berbiasa yang gak mudah diduplikat siapapun, Casey Stoner. Menyadari minimnya peserta MotoGP di musim 2012, Dorna bikin program yang memudahkan tim untuk balapan. Maka, muncul kategori CRT, Claiming Rule Team, pada musim 2013 dan diganti menjadi kategori open class di 2014. Pada kelas CRT, motornya berbasis mesin 1000 cc produksi massal dengan sasis prototype, terbukti tidak kompetitif. Dan, aturan baru open class diharapkan berisi paket-paket motor yang lebih kompetitif. Entah kurang memahami lebih dalam atau misinterpretasi dari aturan open class, HRC memutuskan untuk mendevelop motor race replika khusus dan dijual bagi tim yang berminat tampil di grid MotoGP. Berbeda dengan pabrikan Yamaha atau Ducati yang memilih untuk menyewakan motor tahun sebelumnya dengan downgrade di beberapa part. HRC menjual paket motor mereka untuk open class dengan nama RC-V1000R. Motor dengan basis mesin RC-213V, namun tanpa katup, neomatik, dan seamless gearbox. Ada basic option juga di suspensi Showa dan pengerema Nissin. ECU dan softwarenya menggunakan paket Magneti Marelli yang diseragamkan oleh Dorna untuk seluruh tim open class. Tujuan HRC yaitu menciptakan motor massal dengan harga sepadan dan performa wajar di MotoGP. HRC kembali mengontrak Casey Stoner yang sudah pensiun pada akhir musim 2012 untuk menjadi test rider mereka. Stoner dipercaya untuk mengembangkan motor RC-213V untuk musim 2014 dan juga RC-V1000R. Pengetesan dua motor baru ini dilakukan di sirkuit Twin Ring MotoG Jepang. Untuk meyakinkan para calon konsumennya, Shoei Nakamoto, Vice President HRC, menyebut motor yang diuji Casey Stoner hanya tertinggal 0,3 detik dibanding RC-213V menggunakan rider yang sama dan ban yang sama. Bahkan, selisihnya hanya 0,17 detik jika menggunakan ban soft compound, ban kompon spesial yang hanya boleh digunakan oleh tim-tim open class. Klaim yang sangat impresif, mungkin bisa bikin tim open class lain minder. Casey Stoner bilang motor ini feelingnya sama dengan RC-213V, hanya tenaganya sedikit lebih kecil dan perbedaan pada engine braking. Dengan sedikit modifikasi, Stoner yakin motor ini akan kompetitif. Stoner optimis tentang paket motor ini. Walaupun dari hasil pengujian oleh manusia normal seperti Takumi Takashi, selisih RC-V1000R dengan motor pabrikan bisa 0,5 detik. Beberapa tim yang sepakat menggunakan paket RC-V1000R Honda ini antara lain, Drive M7 Aspar, pembalapnya Nicky Hayden, Cardion AB Racing, pembalapnya Karel Abraham, dan Go & Fun Honda Grissini, pembalapnya Scott Reading. Pada tes pramusim di sirkuit Valencia dan dilanjut di Low Sale Qatar, seluruh rider pengguna RC-V1000R tampil kurang baik dan juga komplain. Menurut Nicky Hayden, handling motor ini sangat baik. Wajar, ia bilang begitu karena baru pindah dari motor kaku susah belok Ducati GP13. Namun, dia menyebut motor ini kekurangan top speed dan akselerasi sehingga membuatnya banyak kehilangan waktu. Pada race di Low Sale Qatar, motor Hayden lebih lambat 15,4 km per jam dan Reading 16,6 km per jam dari motor pabrikan Dani Pedrosa. Menurut Reading, motor RC-V1000R ini nggak bisa memaksimalkan potensi dari peraturan yang mengizinkan bahan bakar 24 liter untuk open class, sedangkan kapasitas tangki motor cuma 22,2 liter aja. Mereka komplain, mengapa HRC nggak bikin kapasitas full sesuai regulasi? Karena, dengan tambahan 1,8 liter bahan bakar, mereka bisa mendapatkan power motor yang lebih besar. Bos HRC Livio Supo membantah anggapan itu. Menurutnya, problem yang dialami pembalap terjadi karena masalah elektronik. Katanya, HRC masih kesulitan dalam penyesuaian mesin motor dengan software baru milik Magneti Marelli yang digunakan Dorna. Tapi, Pak D. Nakamoto juga mengakui kalau masalah motor ini di top speed. Menurutnya, di Sepang dengan dua lintasan lurus panjang, pembalapnya bisa kehilangan waktu 0,5 detik. Jadi, masalahnya elektronik atau bahan bakar? Jurnalis MotoGP senior David Emmett pernah riset Apa faktor terbesar yang membuat RCV 1000R ini tidak kompetitif menggunakan data dari balapan di low sale? Hasilnya, menurut dia, motor RCV 1000R ini lebih banyak tertinggal di sektor 1 dan 4. Sektor di mana perlu banyak akselerasi dan top speed dibanding sektor 2 dan 3 yang mengandalkan elektronik. Jadi, penambahan bahan bakar 1,8 liter bisa sangat membantu menambah akselerasi dan top speed. Sayangnya, mereka nggak boleh memodifikasi tangki karena dalam kontrak HRC menyebut nggak boleh ada modifikasi pada motor. Jadi, mereka harus legowo menerima paket itu sepanjang musim. Dan sepanjang musim 2014, motor-motor Honda RCV 1000R ini nggak kompetitif. Jangankan dengan tim factory, dengan sesama motor open class saja, mereka keteteran. Jika Hayden menyamakan motornya sama skuter yang nggak bisa ngebut, Reading lebih memilih ada di rumah kalau terus balapan pakai motor ini. RCV 1000R yang awalnya sangat menjanjikan bersama Casey Stoner itu tidak terbukti. Di tangan pembalap aktif yang lebih manusiawi, motor ini hanya menjadi bulan-bulanan di MotoGP. Bisa jadi, masalah utama dari motor ini bukan bahan bakar ataupun elektronik, tapi stoner. Tim-tim itu lupa kalau pembalap mereka bukan Casey Stoner. Bintang di kategori open class saat itu adalah Alex Espargaru, yang kompetitif dengan paket dari Yamaha dan bisa bersaing dengan tim-tim satelit, sesekali bahkan sama tim pabrikan. Pada akhirnya, untuk musim 2015, Honda menghentikan RCV 1000R dan mengikuti cara tim lain dengan paket RC213V tahun 2014 namun tanpa seamless gearbox dan elektronik tim pabrikan. Sayangnya, motor yang bernama RC213V RS itu juga berhasil sama dengan pendahulunya, karena nggak juga kompetitif. Terima kasih. Sudah mampir di garasi roda 2. Kita ketemu di video berikutnya. selamat menikmati.